Hai Assalamualaikum teman-teman semuanya apa kabar Ser lagi ya kegiatan aku di hari ini Alhamdulillah setelah sekian lama Mungkin ada beberapa hari atau mungkin juga ada seminggu ya teman-teman Aku ini gak upload video Sebelumnya mohon maaf ya Akhir-akhir ini aku lagi males banget Mager banget itu videoin setiap kegiatan aku Nah disini sebelum aku sharing bersih-bersih aku Aku mau unboxing dulu ini tuh ya Ada salat buah sama ini tuh ada art jelly Ini buatan atau made in kakak ipar aku ya teman-teman Masya Allah cantik banget ya Ini tuh dibuat dari jelly gitu Terus dilukis pake apa namanya jarum suntik ya Tapi untuk jarum suntiknya ini yang baru ya teman-teman Jadi dijamin steril Dan sehat juga ya Karena ini dibuatnya juga dengan bahan-bahan yang berkualitas Nah ini aku mau nyicip dulu ya untuk jelinya Disini anak aku dari tadi Riwah banget ya pengen makan sendiri Tapi aku gak kasih Takutnya belepotan Tapi lama-lama aku riwah sendiri Jadi yaudah deh aku kasih anak aku makan sendiri jelly artnya ini Nah ini aku juga mau cobain salat buahnya Kalau salat buah ini ini tuh made in dari temennya kakak ipar aku Ya masih orang sini juga ya teman-teman Dan aku juga sih kenal juga masih temen aku juga ya Nah seperti ini ya teman-teman untuk salat buahnya Dan disini aku gak ke bagian kursi ya teman-teman Ada kursi satu lagi Cuman kalau aku paksain si pen kursi disini itu Nanti aku gak ke bagian apa ya Gak ada space gitu ya di kamera Dan nanti kalau misalnya duduk Maksain dempet-dempetan juga gak enak juga ya makannya Jadi mohon maaf ya kalau disini aku makannya sambil berdiri Dan disini juga jangan salah fokus ya teman-teman Di meja makan aku ini banyak banget makanan Alhamdulillah Jadi tadi itu aku sama keluarga juga ya Abis yasinan tahlilan gitu dari tetangga sebelah Masih saudara juga ya Yasinan 100 hari meninggalnya Masih kakek aku juga ya teman-teman Karena kebetulan masih Apa namanya Masih saudara dari nenek aku Nah kemarin itu kami dapet Besek satu orang satu Jadi Alhamdulillah ya Kami untuk makan sore hari Dapet jatah Apa ya Untuk sore hari makannya kami itu Dapet gratisan gitu ya teman-teman Makannya Nah ini lanjut lagi teman-teman videonya Aku di hari esok harinya Ini tuh sekitar jam berapa ya Pokoknya abis setengah hari gitu deh Pagi-pagi aku tuh langsung gercep Apa namanya Setrika baju Karena aku lupa ya hari minggu itu Nggak setrika baju abang Faiz Oh iya hari ini tuh hari Senin Pas aku ambil videonya ya teman-teman Nah aku itu kan lupa ya Nggak setrika baju sekolahnya abang Faiz Merah putih itu Aku pagi-pagi tuh langsung aja Jam-deman itu ya setrika baju Nah karena kebetulan Setrikaan aku juga itu menggunung Dan pagi-pagi kemarin itu Aku Nggak tau ya tiba-tiba Muncul aja semangatnya buat setrika Jadi pagi hari itu aku Langsung aja ngebut setrika Baju-baju Nggak semua juga sih itu ya teman-teman Masih ada beberapa juga Baju yang belum aku setrika Jadi kemarin aku pilih-pilihin aja gitu ya Dan aku nggak record untuk setrika bajunya Karena Masya Allah Walaupun masih pagi itu cuacanya Gerah banget Pokoknya ngelekap gitu ya teman-teman Jadi aku setrikanya nggak pake Apa namanya ya Nggak pake kerudung Dan cuman pake baju dasteran aja Nah ini udah selesai ya Untuk setrikaan bajunya Aku masuk-masukin ke lemari Tapi belum semuanya aku masukin Karena ternyata ini Untuk di tempat Kosmetik aku Ternyata berantakan banget Jadi aku mau beresin ini aja Udah lama banget ini Mau niat beresin Cuman Kelewat-lewat gitu ya teman-teman Jadi ya akhirnya berantakan aja Nah disini seperti ini aja ya teman-teman Aku apa namanya ini tuh rapiinnya Asalnya tadi ada storage-nya gitu Tapi ternyata menurut aku Nggak pengaruh ya Walaupun dipakein storage Ataupun enggak Tetap aja berantakan Jadi yaudah ini mau aku simpen aja Mau aku pake buat Apa namanya Kepentingan yang lain ya Nah ini lanjut ya teman-teman Kita beresin ke ruang tamu ini Masya Allah berantakan banget ya Dan disini aku mau lap-lap sebentar Untuk meja bawah TV ini Nah kebetulan teman-teman Ada Jadi Di ipar aku ini kan Ada Ini tuh apa ya Laptop apa notebook ya Udah lama banget sih ini Dibawa kesini Cuman Waktu itu tuh Suara dari si notebook Mungkin ya Suara dari notebook ini tuh Ngerebek gitu ya Apa ya Ngerebek pokoknya ada suara kresek-kresek gitu Jadi nggak pernah kami pake Dan baru kemarin-kemarin Kepikiran Kan kita punya Ini ya Punya speaker ini Kenapa nggak dicolokin aja Gitu ya ke speaker Pas dicobain ternyata Bagus ya Enak banget suaranya Jadi yaudah disimpen disini aja Untuk notebooknya ini Dan Sangat berfungsi banget ya Selain aku bisa Nontonin Jadi kadang-kadang Aku suka nonton Video teman-teman semua ini Kadang dari notebook ini Terus juga Kadang anak-anak aku juga Yang nonton youtube disini Jadi Handphone aku Ataupun handphone NKK juga Yang suka aku pake Buat nontonin teman-teman semua itu Bisa Apa namanya ya Bisa aku pinjam gitu ya Bisa Dengan leluasa aku pake Teman-teman Nah disini Aku mau rapihin dulu ya Di kursi Masya Allah Ini tuh Banyak banget Remahan-remahan Dari makanan Jadi tadi tuh Aku beli riso gitu Cuman anak aku Makannya cuman Di ujung-ujungnya gitu loh Mungkin karena si Risonya ini Pake saus tomat gitu ya Anak aku yang kecil Walaupun pake saus tomat Tetep menurut dia Pedas Tapi Kalau makanan Yang pedas-pedas lain itu Dia itu kuat Tapi nggak tau Kalau liat makanan ada sausnya Pasti dia nggak mau Katanya pedas Nah gimana nih teman-teman semuanya Kabarnya Dari tadi aku Belum nanyain kabar Kayaknya ya Apa kabar Teman-teman semuanya Mudah-mudahan Lagi Baik-baik aja ya Lagi sehat-sehat aja Lagi Tidak dalam masalah Kalaupun misalnya Teman-teman semuanya Ada yang lagi sakit Ataupun yang sedang dalam masalah Aku doain ya Mudah-mudahan Teman-teman semuanya Ataupun keluarga Teman-teman semuanya Selalu sehat Selalu Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan buat yang lagi Dalam masalah mudah-mudahan Teman-teman semuanya Bisa segera Menemukan jalan keluar Yang terbaik ya Sebaik-baiknya Jalan terluar Dan Semua masalahnya Bisa diselesaikan Dengan cepat juga Amin-amin Ya Rabbal Alamin Dan disini teman-teman Jangan salah fokus ya Sama yang di belakang tadi itu Ada duo Anak-anak aku Yang lagi pada santui Masya Allah Mamanya beres-beres rumah Anak-anaknya pada santui Tapi gak apa-apa sih Justru kalau anak-anaknya pada santui Anteng begitu Mamanya juga bisa Anteng beberes Dan tumen banget ya Anak-anak aku itu Dua-duanya Apa namanya ya Akur Masya Allah Jarang banget loh teman-teman Di rumah aku ini Ada pemandangan seperti itu Biasanya itu Kayak Tom and Jerry ya Selalu aja ada Yang diributin Kalau gak adeknya yang rese Ya kakaknya yang rese Ya pokoknya tiap hari Seperti itu ya teman-teman Dan sepertinya sih Bukan di rumah aku aja ya Kayaknya di rumah teman-teman Semua juga Yang mungkin Punya anak Lebih dari satu Seperti ini juga Apalagi kalau anaknya itu Laki-laki dan perempuan Seperti saya Masya Allah Tapi Alhamdulillah ya teman-teman Gak apa-apa Yang penting mereka semua sehat Nah teman-teman Sambil aku lap-lap ini Apa itu ya Taneman Ini tuh Ada yang nanyain Di video aku yang kapan hari ya Aku lupa Katanya Ini tuh taneman Artifisial Ataupun taneman Atau taneman asli Nah disini aku jawab ya Ini tuh taneman asli Aku tanem sendiri ya Teman-teman Bunda-bunda Mam semuanya Kayaknya aku jarang banget ya Panggil teman-teman semuanya Dengan sebutan Mam ataupun bunda Karena menurut aku ini Ya mungkin aja Yang nonton video aku ini Gak semuanya Mams atau bunda-bunda sekalian Mungkin ada Bapak-bapak Apapun Ataupun mungkin Kakak-kakak Jadi aku putuskan Untuk Panggil teman-teman semuanya Dengan teman-teman ya Walaupun mungkin Kayaknya terlihat Seperti ke Teman Apa ya Kayak ke Anak sekolahan Gitu ya Tapi lebih Universal Menurut aku Mudah-mudahan sih Teman-teman semuanya Enggak Enggak Keberatan Dengan cara Aku memanggil Teman-teman semuanya Ya Terima kasih Nah ini lanjut lagi ya Teman-teman Ke kegiatan aku Selanjutnya Tadi udah selesai Sapu-sapu Ini udah aku sapuin juga Sampai depan Tapi gak aku record Karena durasinya Kepanjangan Jadi langsung aja Ini ke Kegiatan aku Selanjutnya Yaitu Pel-pel ya Teman-teman Ini aku Pel-pel dulu Bagian kamar Terus dilanjut Aku pel ke Bagian ruang tamu Dan nanti tuh Kedepan Nah teman-teman Untuk Video aku kali ini Aku Bikin Dari pagi Eh dari pagi Dari siang Dari Pokoknya abis Setengah hari gitu ya Aku bikin videonya Lanjut Sampai sore hari Nah karena Videonya itu Durasinya kepanjangan Jadi aku bagi Jadi dua video Dan untuk Setrikaan aku Yang tadi pagi itu Belum aku masukin Semua ke lemari Bisa diliat Tadi di sofa Itu tuh untuk Setrikaan baju aku Yang aku lipat-lipat Gitu aja Maksudnya Disetrika Tapi dilipat Gak digantung gitu ya Teman-teman Nah ini aku Udah sampai di depan Ini aku mau Pel-pel aja Di bagian Sebelah sini dulu ya Untuk sebelah sampingnya Aku gak record lagi Karena Masya Allah Kepanjangan lagi Durasinya Nah teman-teman Sampai Disini masih ada Gak sih yang nonton video aku Mudah-mudahan sih Masih ada ya Karena Untuk video aku Kali ini Durasinya agak panjang Ya teman-teman Udah aku Potong sebagian-sebagian Tapi tetep aja Ini tuh Durasinya Menurut aku sih Panjang ya Sampai aku ini Udah bingung ya Mau ngomong apa lagi Nah iya teman-teman Ada gak nih Teman-teman semuanya Yang kalau nge-pel Tuh kayak aku Kayak gini ya Kalau ada noda Di lantai yang Susah gitu Di-pel Apa-nah Susah bersih Sama lapelnya Suka dibantu Pake injekan kaki Kayak gini Dan ini untuk Lapelnya Aku langsung aja ya Dari lapel Apa namanya Yang di dalam Biasanya aku kan Dipisah ya Untuk lapelnya Biasanya untuk Di dalam Di luar Di luar Karena ini aku Mager bolak-balik Jadi yaudah deh Untuk Pelan dalam Aku dipake Gimana ya Untuk pel luar ini Aku pake pelan Yang dalam aja Dan ini aku langsung Cuci bersih ya Teman-teman Biar nanti Kalau mau dipake lagi Pelannya Tinggal pake aja Aku cucinya Pake pencuci piring aja ya Pake sunlight Biar Keset Biar Menurut aku sih Lebih segar Lebih wangi aja ya Untuk wangi Dari pelannya ini Dari busanya ini Nah langsung digantung Untuk sapunya juga Tadi aku cuci ya Teman-teman Untuk sapunya Udah dicuci Terus pelannya Udah dicuci Lanjut Ini aku mau Angkatin Seprey Sama ini tuh Ada samping Terus Ini aku juga Mau Angkatin sedikit Ya jemeran Aku Sisa kemarin gitu Masya Allah Kemarin itu Aku cuci bajunya Banyak banget Tapi Alhamdulillahnya Dibantuin sama Pak suami Nah teman-teman Ini jangan salah fokus ya Sama kupu-kupu Yang baru Hinggap di bunga ini Masya Allah Tadi tuh aku gak ngeh ya Ada kupu-kupu Di bunganya Dan pas aku Dabing Ternyata Ada tamu Unta diundang Yang Masya Allah Cantik banget ya Suka banget ya Sama bunga itu Bunga apa ya Bunga kerisan Atau bunga apa ya Teman-teman Aku tuh lupa banget Pokoknya udah bunganya cantik Terus ditambah ada Kupu-kupu cantik juga Yang hinggap Di bunganya Nah teman-teman Sampai disini dulu ya Video aku kali ini Terima kasih ya Udah nonton Sampai akhir Sampai ketemu di next video Assalamualaikum Sampai ketemu di next video